Intro Bupati Kapuas Provinsi Kalibatatengah Ben Prahit Asbaha melantik pejabat pimpinan tinggi peratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas pada Kamis 18 Februari 2021 Pelantikan pejabat pimpinan tinggi peratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas ini berlangsung di Aula Kantor Bapeda Jalan Tambun Bunai Kuala Kapuas Hadir Sekretaris Daerah Kabupuas Sebtedi Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Kabupuas Aswan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya Para pejabat yang dilantik yakni Teras SD sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Kemudian Suryadin dilantik sebagai Camat Batagu Jan Sapriansyah sebagai Camat Kapuas Timur dan Ansyari sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad meminta kepada pejabat yang dilantik agar dapat melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan baik sesuai di bidangnya masing-masing Ya sebagaimana saya sampaikan tadi ya Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapuas Teras SD mengatakan akan tetap melanjutkan program-program yang sudah ada untuk program prioritas adalah penanganan jalan dan jembatan Saya kurang lebih sudah melewati PLT ya mungkin program-program ya melanjutkan saja penanganan jalan dan jembatan yang masih menjadi termesangan di Kabupaten Kapuas dan persentukan perumahan lainnya mungkin itu yang paling utama adalah transportasi bagaimana bisa lancar bisa dimatih oleh masyarakat Kabupaten Kapuas Dari Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimanan Tengah Irvansyah melaporkan